Hai selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video kali ini kita akan membahas tentang trik membuat atau membangun kandang yang murah untuk ayam broiler tipe close house bagi para sahabat yang baru menyaksikan channel ini silahkan klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update informasi seputar dunia peternakan khususnya peternakan ayam broiler langkah yang paling awal selain teknik pemeliharaan adalah memikirkan untuk pembuatan kandang ayam broiler ada pun kandang yang sedang keren dan berkembang pada tahun-tahun ini adalah kandang ayam broiler tipe close house mungkin kalian sudah pernah mendapatkan informasi mengenai biaya pembuatan kandang ayam broiler yang umumnya beredar di pasaran di video ini kita akan membahas aspek apa saja yang bisa ditekan sehingga bisa menghasilkan kandang yang ekonomis dan tetap memiliki kualitas beserta performa standar kandang close house pertama kita akan memakai biaya pembuatan standar kandang close house yang dikerjakan oleh kontraktor kandang close house yang dikerjakan oleh kontraktor berkisar di angka Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per ekor chicken per ekor chicken artinya per kapasitas kandang dengan acuan per meter persegi berisi 14 ekor ayam broiler untuk memudahkan perhitungan dalam pembahasan kita kali ini menggunakan contoh kandang yang memiliki kapasitas 5000 ekor ayam broiler dari sini bisa kita perkirakan bahwa untuk membangun kandang ayam broiler tipe close house dengan kapasitas 5000 ekor ayam yaitu 5000 ekor dikalikan dengan harga Rp 50.000 per ekor hasilnya adalah 250 juta rupiah berhitungan seperti ini diluar dari harga tanah yang akan dipakai artinya kita harus memiliki lahan tersebut terlebih dahulu jika untuk membangun kandang di atas tanah yang sudah kita miliki memakai jasa kontraktor kandang memerlukan dana 250 juta sekarang kita bandingkan jika kita membuat kandang secara mandiri dan membeli bahan sendiri pertama adalah biaya pembuatan gedung atau bangunan fisik kandang kandang ayam broiler berkapasitas 5000 ekor dengan kepadatan 14 ekor per meter persegi membutuhkan bangunan seluas 5000 dibagi dengan 14 yaitu 357,14 meter persegi kebutuhan luas tersebut kita bulatkan menjadi 360 meter persegi dengan asumsi kita buat kandang secara ideal dengan ukuran panjang 45 meter dan ukuran lebar 8 meter untuk membangun gedung kandang berukuran lebar 8 meter dan panjang 45 meter dengan bahan tembok bataringan dan atap galpalum biayanya berkisar di angka 70 juta rupiah kedua adalah perhitungan peralatan kandang peralatan kandang ayam broiler tipe close house terdiri dari kipas blower berukuran 50 in pipa nipple drinker yang dilengkapi dengan mangkuk wadah pakan sel pet dan kelengkapan dengan instalasi listrik lainnya pada kandang close house berukuran 8x45 meter kita akan membutuhkan 20 lembar cooling pad 3 buah blower berukuran 50 in dan 45 lonjor pipa nipple kebutuhan peralatan tersebut apabila dirupiahkan dan kita belanja sendiri nilainya tidak akan lebih dari 50 juta rupiah perlengkapan tambahan seperti pompa air, pemanas, gantungan pakan, instalasi pipa kita anggarkan kebutuhan ini senilai 10 juta rupiah berikutnya yaitu kebutuhan genset bagi kandang close house genset adalah barang yang mutlak diperlukan hal ini dikarenakan pada kandang ayam broiler tipe close house kebutuhan listrik harus selalu tersedia untuk membackup apabila listrik PLN mati kita bisa menggunakan genset ada beberapa jenis genset yang berada di pasaran dan bisa kita pakai saya akan membahas dua tipe saja yaitu genset tipe silent dan genset tipe ragitan genset silent menggunakan bahan bakar solar memiliki keunggulan tidak terlalu berisik bisa menyesuaikan kecepatan putaran secara otomatis dan ringan ketika dinyalakan namun beberapa kekurangan dari genset tipe silent adalah harganya yang relatif mahal sering dimasuki tikus dan merusak komponen di dalamnya serta kita diharuskan selalu menjaga kualitas baterai starter sedangkan genset rakitan ialah genset yang terdiri dari diesel penggerak dinamo alternator dan rangka dudukan kekurangan dari genset rakitan adalah pengatur kecepatan yang masih harus dilakukan secara manual dan memiliki tingkat kebisingan cukup tinggi namun kelebihannya adalah semua perangkat bisa terlihat sehingga lebih aman dari gangguan tikus untuk kebutuhan genset kandang berkapasitas 5.000 ekor kita bisa menggunakan genset berkapasitas 10.000 watt yang harganya berkisar 20 juta rupiah dari urayan tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk membangun kandang ayam boiler tipe close house apabila dibangun secara mandiri biayanya berkisar di angka 150 juta rupiah saja sedangkan apabila dikerjakan oleh pemborong atau kontraktor biayanya berkisar di angka 250 juta rupiah mungkin pada pembuatan kandang secara mandiri kita diharuskan selalu berada di lokasi serta perlu perhatian dan waktu yang sangat banyak namun dengan selisih biaya sebesar 100 juta rupiah pengorbanan kita akan terbayar dengan baik demikian sharing video tentang trik membangun kandang ayam boiler agar mendapatkan harga yang lebih murah apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih